di hari ketiga ini pantesan banget ya si Asep semalam tuh kayak mimpi masuk ke dalam neraka guys ya disiksa gitu ternyata rumah ini kebakar juga Oh my god lihat guys habis semua hangus guys untungnya bagian kamar ini enggak ikutan kebakar ya Coba kalau ikutan kebakar udahlah ini si Asep mungkin udah meningso ya guys ya Jadi mungkin nanti ceritanya ini bakal lain nih bakal ada sebutannya azab seorang survivor ya mati terbakar Oke jadi di hari ini si Asep ini akan nonton terlebih dahulu ya sambil nanti kita akan coba olahraga ya mau tidak mau Sepertinya memang kita harus pindah guys karena ternyata rumah kita sebelumnya dan juga rumah ini ikutan hangus terbakar aduh yaudahlah yoh sambil menunggu kita disini akan baca-baca buku Nah seperti biasa kegiatan kita biar si Asep ini makin pinter ya Oke saatnya kita akan keluar dan ini cukup berbahaya sih sebenarnya guys karena ternyata disini berkabut banget ya kita akan cek dulu map kita kita akan pergi kemana yang jelas ini udah nggak bakal bisa kita huni jadi kita silang aja udah bukan rumah kita ya Waduh ini cukup berbahaya sih sebenarnya guys ya tapi nggak papa kita akan coba untuk ke rumah kita sebelumnya karena siapa tahu masih ada barang yang bisa kita ambil ya karena kadang-kadang kalau kebakar gitu tuh masih ada barang-barang yang masih tersisa ya Waduh ini dia kondisi rumah kita yang sebelumnya guys ya kita akan cek seperti apa dalamnya Wow udah hancur semua kecori ruangan depan ya waduh udah angus guys apakah masih ada barang tersisa disini nggak ada sama sekali yang tersisa guys semuanya sudah menjadi arang ya mau tidak mau kita akan lanjut lagi untuk ke tempat yang belum kita masukin ya ini lampunya masih tahan lama guys masih kuat banget ya nggak kebakar ya padahal yang lainnya sudah berada kebakar ya kita akan lanjut lagi guys ya perjalanan kita ke tempat berikutnya deh kita cari rumah yang lebih aman dan juga lebih enak untuk bisa kita tinggali dimana ya kira-kira ya jadi kita akan coba turun ke bawah karena di bawah itu saya lihat ada beberapa rumah dan sepertinya itu rumahnya cukup besar karena ada gudangnya bisa kalau rumah udah ada gudangnya itu rumah tingkat guys ya tapi kita akan coba lihat terlebih dahulu cuman ini padat banget dengan pohon-pohon ya cukup berbahaya guys kalau misalkan ada pohon-pohon kayak gini takutnya ada zombie juga tiba-tiba muncul gitu ya ini dia rumah pertama yang akan kita kunjungi apakah akan aman atau tidak akan cek satu-satu ya guys ya oke tadi naik level ya oke ada zombie di dalam rumah sana seenggaknya kita sudah ngelihat terlebih dahulu jadi kita bisa lebih waspada dan juga antisipasi ya ya kita coba ini garasinya biasanya sih nggak bakal bisa dibuka ya kekunci dari dalam nih guys oke kayaknya kita akan coba masuk ke rumahnya terlebih dahulu atau kita coba buka jendela ini dulu deh bakal bisa kebuka aduh seperti biasa guys namanya garasi ini pasti sulit ya untuk dibuka ya atau bahkan nggak bisa dibuka sama sekali aduh tidak bisa guys udah saya mau semangatin nggak jadi yaudah deh kita coba masuk ke rumahnya aja semoga aja zombie-nya nggak banyak disini kita coba cek tadi ada di sekitaran sini dia mana dia oke dia sedang ngetok-ngetok jendela kita oke mau tidak mau kita pakai senjata padanya nih ya karena baseball bat kita sudah rusak guys oke selanjutnya kita akan coba buat ngecek-ngecekin rumah ini apakah aman atau tidak dan juga apakah ada lootingan yang menerik atau tidak ini lumayan sih cooler nih ya ini kayak tas gitu yang bisa kita pakai oke tapi kayaknya nggak usah dulu deh karena kita masih belum tahu nih kita bakal tinggal dimana guys kita cekin dulu satu-satu ya guys ya jadi di rumah sebelumnya kita sudah dapetin gitar nih ya lumayan lah ini buat gebuk zombie ini pasti bakal pening kepala nih ya kita akan lanjut ke rumah berikutnya yaitu yang ada disini nih dia posisinya agak di tengah-tengah hitungannya ya oke kita akan coba masuk dari sini kali ya coba kita masuk dari jendela bisa nggak ya oke langsung kebuka guys untung aja tidak ada suara alarm juga wow ini rumahnya bersih guys kita akan coba cek apakah ada zombie di dalamnya kalau nggak ada zombie mungkin kita bisa jadikan ini sebagai base camp kita atau rumah kita berikutnya ya kita cek-cek dulu nih ada makanan nggak disini oke ada panci wah ini lumayan guys ada es krim wah ada makanan kalengnya juga lumayan nih kita nggak akan pindah-pindahin kita nggak akan looting guys karena kita akan jadikan tempat ini sebagai base camp kita nanti ya kita akan coba sisirin seisi rumah aman atau nggak ini di lantai bawah kelihatannya sih nggak ada zombie sama sekali ya oke ada tv-nya juga oke udah mantep lah inilah udah oke guys udah oke guys kita akan jadikan ini sebagai tempat tinggal kita berikutnya ya selanjutnya kita akan cek bagian atas kita lihat apakah atas juga aman kalau aman sudah enak banget ini ya oke kita buka sim salah bim oke nggak ada apa-apa aman disini kemudian bagian sini gimana apakah aman juga oke bagian sini juga aman kita akan coba tutup dulu surtennya biar nggak ada zombie yang ngintip ya lo emang zombie bisa ngintip bagian atas bang bisa dia mah matanya jelalatan ya nggak dibawa nggak di atas dia bakal ngintip guys oke kita cek lagi bagian sini oke kamar mandi juga aman ini juga perlu ditutup guys karena kalau misalkan kita lagi mandi dilihatin zombie nah takutnya ntar zombie-nya jadi kepengen ikut mandi bareng ya oke kita cek-cek lagi tinggal bagian ini ya ruangan terakhir nih kayaknya nih kita coba cek oke aman banget guys nggak ada apa-apa ini ya ini kita cuman butuh beberapa gorden nantinya biar rumah ini tertutup dan juga aman dari zombie ya oke kita sekarang mulai cek-cek lootingan karena kita sudah ngecekin aman ini rumah jadi kita akan cek-cek ada barang apa-apa aja di rumah ini kayaknya sih sudah nggak ada ruangan lagi ya oke sudah nggak ada ruangan lagi jadi kita akan coba cek lootingan dulu ya guys ya oke jadi kita habis keliling-keliling di rumah-rumah tetangga nih ya untuk mastiin ada apa aja kita sudah lumayan banyak lootingan pada hari ini dan ini sudah mulai sore hari dan juga si asep ini udah mulai ngantuk dan kebetulan juga ini kita sudah bisa nonton ya jadi mungkin hari ini kita cukupkan aja ya guys ya jadi kita akan nonton TV di sini setelah itu kita akan apa sortir barang-barang yang habis kita dapatkan dari tempat-tempat lain tadi ya tadi kan kita sudah sempat keliling-keliling kita dapatkan beberapa banyak barang ya salah satu juga senjata nanti kita akan coba masuk-masukin kita kelompok-kelompokin baru nanti setelah itu si asep akan tidur dan akan lanjut hari berikutnya kira-kira akan ada keseruan apa karena rencana mungkin ke depan kita akan coba untuk melatih kemampuan asep ya melatih kemampuan menembak asep jadi kita akan coba nyari-nyari senjata karena ini ada beberapa senjata yang tadi saya temuin jadi akan kita coba test drive mungkin entah besok entah lusa ya yang penting kita siapin mentalnya dulu biar si asep ini jago nembak ya oke jadi itu aja ya guys ya kita akan lanjut lagi hari esok guys selamat menikmati